Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Agus Aserory Official Oke teman teman kali ini Saya akan mereview Suatu alat berat yang bernama grader Jadi grader ini fungsinya Untuk menolak Atau meratakan tanah Untuk melevel Meratakan Seperti apa di dalamnya Nanti saya akan mereview Singkat ya Soalnya kalau di semuanya dibahas Itu akan panjang Soalnya komponennya ini sangatlah Ruat ya Sangatlah banyak sekali ini Alat kontrolnya Tombol-tombolnya Oh pokok Ya sekilas aja lah nanti saya review Oke teman teman Bagaimana penampakan di dalam Dan di luarnya Yuk ikutin terus videonya Oke teman teman Ini di dalamnya Di sini ada steering Staring Ya pada umumnya Staring itu kegunaannya Seperti itu ya Staring Dan di sebelah sini Ada alat kontrol Ada 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Alat kontrol ya Jadi alat kontrol ini Kegunaannya berbeda-beda ya teman teman ya Bisa dilihat Bisa dilihat Mana ya Ini ya Ada tanda Kayak pisau itu Jadi ini gunanya Untuk menurunkan pisau Mana pisaunya Itu pisaunya Ini adalah pisau dia Dan di sini bisa dilihat lah Ya di sini Ini Ya bisa dilihat Ini pisau juga Ini ada panah Yang artinya pisau ini Pisau itu Bisa lari kesana Bisa lari kesini Gitu teman teman ya Di sebelah Kiri saya Di sini ada Ada icon Atau AC ya Sebenarnya Econnya itu Ada di sebelah sana Teman teman ya Econnya ini Ada di ini Tapi rusak Jadi Dipasang Econ buatan Nah Tapi ini lebih Lebih sejuk teman teman ya Lebih dingin Daripada Econ yang Original Karena ini Tekanannya itu Langsung ke muka Gitu Oke Di sisi atas Ada sepion Untuk mulat Belakang Bagian belakang Kiri ada sepion juga Kanan juga ada Oke Di sini ada Tombol-tombol kecil Ya Hampir sama ya Kegunaannya Kayak Ini ada Untuk lampu-lampu ini Sampai sekali Ini ada Hone Nih Hone Caterpillar Dan untuk gear Di sini Ada Sampai Lapan Gernya teman teman Sampai Lapan Ini Kegunaannya Ada gambarnya ya Ini ada Kura-kura Jadi kalau Di belakangin Gini Di belakangin Itu ke Kura-kura Yang artinya Kura-kura itu Jalan itu Slow teman teman Ya lambat Jalannya Ini ada Kelinci Nah ini Kalau depan Itu ke Kelinci Teman teman Jadi Sangat Laju Atau cepat Jalannya Oke Dan untuk bagian bawah Bagian bawah Yang ini Untuk Menekan Minyak Nah ini Ini Rim Atau Brick Nah ini Ini Adalah Copling Sama sih Ini Kayak Kayak Truk lah Ini Dan Staringnya Teman teman Bisa Di Adjust Teman teman Bisa Diatur Mau ke belakang Atau ke depan Ini ya Lihat ya Jadi Ditekan Disini Ada Alatnya Di inject Ketika Di inject Lalu Lalu Disesuaikan Disesuaikan Seperti apa Yang kalian mau Segini cukup Oke Segini Jadi Gak susah Susah Teman teman Ya Jaraknya Itu Dekat Gimana Kalau Mau Menggedepankan Lagi Ini Staringnya Ini Di inject Lagi Disini 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 Di inject Lalu Didorong Lepas Sudah Oke Ini bagian Dalam Sudah Mohon Maaf Karena Saya Tidak Bisa Menjelaskan Sedetail Mungkin Karena Pastinya Nantinya Panjang Ini Video Oh Ini Lupa Sedikit Ini Sedikit Ini Untuk Rating Kanan Ke kiri Ini Lampu Lampu Juga Oke Kita Sekarang Lihat Bagian Luarnya Seperti Apa Bagian Luarnya Penampakannya Seperti Ini Sangat Besar Sekali Teman Teman Bisa Dilihat Ya Ini Kompek Atau Slender Sangat Kecil Ini Gredder Saya Kira Inilah Yang Paling Besar Alat Berat Berat Selain Truk Ini Yang Paling Besar Oke Kita Akan Melihat Di Dalam Eh Bentar Dulu Kita Ke Belakang Dulu Oke Bagian Belakang Terdapat Kuku Kuku Yang Berjumlah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Kuku Ya Teman Teman Tapi Yang Satunya Ilang Yang Ini Ilang Jadi Tinggal Enam Bannya Ada Enam Bannya Di Belakang Empat Di Depan Dua Oke Ini Menta Ini Nama Company Dimana Saya Bekerja Teman Teman Ya Namanya Itu Menta Contraction SDN BHD Oke Oke Kita Ke Bagian Bawah Di Bawah Ini Adalah Ini Adalah Pisaunya Yang Dimana Pisau Ini Digunakan Untuk Menyapu Ya Atau Untuk Menolak Ini Seperti Ini Kasarannya Teman Teman Tapi Ini Kasaran Yang Masih Basah Ya Karena Semalam Hujan Dia Masih Lembek Ya Masih Apa Ya Gak Gak Padet Gak Padet Gak Gitu Ya Tuh Meskipun Beberapa Kali Dikompek Itu Tetap Aja Teman Teman Tetap Aja Lembek Karena Dalamnya Basah Cuman Atasnya Aja Yang Kering Oke Sudah Paham Ya Ini Masalah Pisau Ini Sebenarnya Pisau Ini Harusnya Diganti Ya Karena Ini Udah Pendek Ini Bukan Ini 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 Pisaunya Dimana Pisau Ini Kalau Gak Tajem Ini Usah Untuk Menolak Teman Teman Sangat Payah Di Ini Untuk Ya Selayaknya Apa Ya Sumpah Pintu Itu Engselnya Yang Mengontrol Kanan Kiri Atau Panjang Kesana Panjang Kesini Oke Sudah Kita Coba Lihat Tampilan Dari Depan Seperti Apa Tampilannya Oke Ini Tampilan Depannya Sangat Keren Sekali Teman Teman Gagah Gagah Sekali Oke Sekilas Bentuknya Mesin Ini Kayak Belalang Ya Teman Menurut Saya Kayak Belalang Nah Ini Yang Tadi Saya Bilang Ini Ensel Jadi Ini Bisa Muter Teman Teman Untuk Mengontrol Pisau Ini Oke Guys Kita Perhatikan Cakar Ini Ini Cakar Bilang Satu Sebenarnya Ada Tujuh Tidak Nenem Oke Cakar Ini Kuku Kukunya Ini Itu Digunakan Ketika Mau Apa Itu Menyapu Jalan Ataupun Memotong Gitu Kan Memotong Jalan Dan Jalannya Itu Keras Seperti Kasaran Tanah Jadi Harus Di Apa Dulu Kita Dijakar Dulu Sama Kuku Ini Dijakar Dulu Memanjang Kedepan Disitu Ditolak Sama Pisau Yang Di Depan Itu Teman Teman Pisau Yang Ini Ini Pisa Jadi Kita Cakar Dulu Kan Susah Kan Kalau Keras Langsung Dipotong Pisau Ini Susah Jadi Dijakar Dulu Sama Kukunya Ini Ini Rekan Saya Dari Kelantan Nama Dia Iman Nama Imana Apa Sama Nama Besar Habian Sembali Itu Kompek Teng Sabah Nama Dia Obang Seari Oh Cikgu Seari Oh H Seari Pas Seari Seari Teng Sari Teng Seari Teng Sari Teng 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 Terima kasih.